Intro Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura bekerja sama dengan Universitas Oto dan Gessler Papua melaksanakan loka karya terkait penyusunan masterplan ruang terbuka hijau di Kota Jayapura tahun 2023. Dolvina J.C. Mano, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura mengatakan penyusunan masterplan ruang terbuka hijau begitu penting sehingga perlu jadi perhatian kita bersama salah satunya dapat mempertahankan fungsi hidrologi dan menjaga kesimbangan lingkungan sekitar apalagi dengan pesatnya pembangunan di Kota Jayapura. Ruang terbuka hijau yang tersisa ini yang ada di Kota Jayapura sehingga ruang ini akan menjadi yang akan membantu untuk memimbangi fungsi-fungsi hidrologi di Kota Jayapura sehingga nanti kami mendorong untuk kajian ini kalau boleh nanti diatur dalam peraturan dari Kota ataupun yang biarkan sehingga meningkat dan kita kawal supaya kita mempertahankan yang ada ini dan mungkin kita mengembangkan lagi dengan membuat teman-teman di listrik atau teman-teman di penerahan sehingga Kota kita ini membangun tetapi fungsi-fungsi ruang terbuka ini tetap di listrik. Sementara itu Nur Bi Aji selaku Kepala Organisasi Tata Laksana Setda Kota Jayapura sekaligus pelaksana tugas asisten 3 Setda Kota Jayapura beri apresiasi dan dukungan penuh terhadap terlaksananya kegiatan loka karya penyusunan master plan ruang terbuka hijau di Kota Jayapura. Kita harus jaga lingkungan ruang terbuka hijau yang ada saat ini kita harus berjuangkan dan bertahankan tetap ada dan bila perlu kita ciptakan ruang terbuka hijau baru lagi sehingga kawasan Kota Jayapura ini menjadi ramah untuk lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu Dolvina J.C. Mano Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura menyebutkan kebutuhan ruang terbuka hijau harus 30% dari luas wilayah di tiap daerah dan di Kota Jayapura masih terbatas sehingga lewat loka karya bisa akomodir ke dalam master plan ruang terbuka hijau. Kota itu harus 30% dari luas wilayah berbuatan ruang terbuka hijau 20% adalah ruang terbuka hijau umum dan publik dan 10% adalah ruang terbuka privat jadi secara umum untuk jumlah ini kami sedang menghitung karena berdasarkan peraturan yang terbaru, ada beberapa tawasan yang dikategorikan masuk dalam ruang terbuka hijau sehingga kami berharap dalam kaji yang kami hadirkan hari ini pas terpilih untuk terbuka hijau perseratan atau kredira 30% itu dapat dinyadir atau dapat dipenuhi oleh Kota Jaya Pura 30% dari masjidnya Kota Jaya loka karya ini atas kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jaya Pura dengan WRI Indonesia dan pihak akademisi dari Universitas Oto & Gessler Papua di Jaya Pura dari Jaya Pura Papua Melvi Andres Pamanggori Noken Live mengabarkan terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, share dan nyalakan notifikasinya